Hey semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part selanjutnya, yaitu Leg Novel Tensei Sitra Slang Dataken, volume 15, chapter 5. Dan disini, kita akan diperlihatkan sosok yang kita tunggu-tunggu yang tak lain dan tak bukan adalah Diablo. Dan selain itu, kita akan diperlihatkan kepegitan dari Justice King Michael, dan juga kebucinan Felgrin terhadap Rudra. Dan langsung saja, tanpa bahasa besi lagi, mari kita mulai. Setelah terpocoknya Felgrin dan Rudra, di sisi lain, kita diperlihatkan Lepless dan Vega sedang dihadang oleh Veltwee. Veltwee adalah penduduk di Rage yang berfungsi sebagai cadangan jika ada lowangan di satu digit. Dan Veltwee juga ditugaskan oleh Rudra untuk menjaga Zuki yang telah didominasi. Dan tiba-tiba, seseorang muncul dan mengatakan, Vega, bantulah aku. Lepless adalah pengkhianatnya. Habisi dia disini. Dan itu adalah Yuki Kagura Zaka yang dalam mengaruh dominasi. Lepless berniat menyadarkan Zuki, namun kata-kata Lepless tidak berhasil. Yuki menyerang Lepless tanpa pikir panjang. Dengar melihat ini, Vega yang bingung memberikan senyuman senang dan menjawab perintah Zuki. Oke bos, bolehkah aku memakan orang ini setelah kita menyingkirkannya? Vega adalah orang yang hanya mengikuti yang kuat. Tidak memiliki pandang etis dan moralitas. Hidup berdasarkan naluri lebih dari hewan liar. Lepless pun tidak bisa menangani dua lawan pada saat yang bersamaan. Lepless ingin kabur dengan menggunakan dimensi ruang. Tetapi, Veltway yang telah menonton dari jauh memiliki dominasi ruang di area medan perang ini. Dan memblokir rencana Lepless untuk kabur. Zuki pun melancarkan tendangannya mengarah kepada Lepless. Vega juga akan segera menyerang Lepless dan mengatakan, Pergilah ke neraka. Lepless pun menjawab, Dasar bodoh, kau lah yang akan mati. Dengan memanfaatkan serangan Zuki, Lepless mampu menandang Vega yang mendekat. Alhasil, Vega tidak dapat berdiri untuk saat ini. Dengan ceroboh, Lepless dihadapkan Tinju Yuki di depan matanya. Tapi, hal tak terduga telah muncul di depan Lepless. Dan seketika itu, Tinju Yuki diblokir oleh sosok misterius. Dan itu adalah Diablo, si Mamang Santuy. Diablo menyelamatkan Lepless yang sedang dikeroyok gitu, Pak. Tapi, sebagai gantinya, Lepless harus melapor kepada Rimuru Sama untuk menekankan kepadanya bahwa akulah yang telah menyelamatkan hidupmu. Dengan menyelamatkan Lepless, Diablo bertujuan untuk mendapatkan pujian dari Tuan Rimuru gitu, Pak. Lepless pun menuruti kata-kata Diablo dan mengatakan, Ya, aku tahu. Aku telah diurus dengan sangat baik oleh Tuan Diablo dan aku akan menyampaikan kepada Tuan Rimuru. Jadi, sebelumnya, si Diablo ini baru saja ditegur oleh Rimuru gitu, Pak. Rimuru pada saat itu mengatakan, Untuk apa kamu tinggal di sini, goblok? Yang lain pada tempur, lo malah ngopi sambil nonton. Dikur lo ya. Kerja yang benar. Dan, Diablo hanya bisa mematuhi perkataan Rimuru tanpa membantahnya. Meskipun Diablo sebenarnya berniat mengawal pertarungan Rimuru dari pihak luar yang akan mengganggu. Diablo akhirnya pergi karena dia telah diberi perintah untuk bekerja. Dan setelah itu, mendengar laporan Mos, dia bergegas ke arah Lepless yang sedang dikepung. Diablo sebenarnya tidak berniat membantu Lepless, tapi Diablo hanya ingin memulihkan nama baiknya di hadapan Rimuru sama. Sementara itu, Yugi telah mundur. Di depan gadis padang Diablo adalah Feldwee yang ekspresif dan tersenyum dangkal. Dengan penampilan Diablo, menyebabkan senyuman Feldwee memudar. Memperlihatkan ekspresi seperti hantu yang jahat saat dia melihat ke arah Diablo. Apakah kamu original hitam? Menurut investigasi Kondo, memang benar. Primodial hitam telah menjadi salah satu anak buah Raja Iblis Rimuru. Diablo pun menjawab, Aku sekarang memiliki nama Diablo. Diriku tidak ada hubungannya dengan rencanamu. Dan, jika kau mencoba mengganggu Tuhan Rimuru, jangan selakan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jika kau memelih untuk bermusuhan, aku menyarankanmu untuk menyadarinya dulu. Diablo telah melontarkan sebuah teror kepada Feldwee. Feldwee menatap Diablo dengan aura kebencian yang sengit. Dan niat membunuh ini sendiri menunjukkan aura yang akan membunuh orang biasa. Tetapi, Diablo tidak terpengaruh sama sekali. Feldwee pun mengakuinya dan mengatakan, Lupakan, bahkan jika aku melawarmu di sini, peluangku untuk menang adalah nol. Diablo menegaskan lagi, jangan khawatir, menurutku, kau tidak mungkin menang. Feldwee mengatakan, aku akan mundur untuk hari ini, dan jika kamu mengganggu lain kali, kamu harus waspada Diablo. Diablo pun menjawab, demi mengingat namaku, aku akan meninggalkanmu. Meski begitu, aku akan menyiapkan cara untuk membunuhmu dengan siksaan sebaik mungkin. Jadi, harap ingatlah itu. Feldwee memberi perintah kepada Kagali dan Zuki untuk mundur, dan Vega juga mengikuti Zuki. Mereka pun mundur dengan menggunakan dimensi ruang. Karena Feldwee mengkhawatirkan keadaan Rudra, Feldwee akan pergi ke tempat Rudra. Diablo tetap di sini dan melakukan kontak dengan Moss. Sekarang, setelah diketahui bahwa ada primordial angel di antara musuh, satu-satunya orang yang bisa melawannya saat ini, menurut penilaian Diablo, adalah dirinya sendiri. Jadi, sebenarnya, Feldwee itu merupakan primordial angel gitu, Pak. Diablo juga akan segera pergi ke kapal terbang kekaisaran, dan bergabung dengan kelompok Benimaru. Ruang dimensi yang diciptakan Feldwee untuk membungkus dan melindungi kapal terbang kekaisaran, telah hancur berantakan, dan tampak seperti akan segera runtuh. Ruang dimensi itu sangat mudah dihancurkan oleh kedatangan Diablo, si primordial hitam. Dan di sisi lain, Siel telah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya, Feldwee telah dalam pengaruh dominasi Kaisar Udra. Dan pada akhirnya, Rimuru akan melakukan pendekatan untuk menyadarkan Feldwee yang saat ini berada pada kurungan penjara tak terbatas milik Rimuru. Dan mereka pun bernegosiasi. Jadi, di sini, masih ada dua Feldwee. Feldwee yang pertama, ada pada tempat Kaisar Udra. Dan yang kedua, ada pada penjara tak terbatas Rimuru gitu, Pak. Dan pada akhirnya, berkat Siel, Feldwee yang ada pada Rimuru telah dibebaskan dari dominasi Udra. Selain itu, Rimuru juga memahami situasi di kapal Kaisar Udra melalui mata bawahnya. Jadi, Rimuru mampu melihat apa yang dilihat para bawahnya melalui korektor jiwa gitu, Pak. Dan pada saat ini, Rimuru sedang nombor dengan Feldwee dan Feldwee. Dengan kemampuan Rimuru, Rimuru Feldwee dan Feldwee mampu menonton keadaan para bawahan Rimuru yang sedang melawan Feldwee dan Kaisar Udra di sana. Feldwee di samping Udra dikelilingi oleh rekan-rekanku. Adekan itu tampaknya agak hina. Namun, Udra tetap dengan tenang, tampak santuinya duduk di kursinya gitu, Pak. Dan tanpa ragu-ragu, Karira dengan pistol emasnya, menembakkan peluru terkuat pemusnah dewa kepada Udra. Feldwee yang berada di sebelah Udra langsung mengadang peluru tersebut dengan tangannya. Tetapi, peluru tersebut menembus daging Feldwee dan mengarah tepat ke Udra. Anehnya, Udra tidak terluka. Udra selamat karena priset dari The Guard of Castle atau Penjaga Kastil, yang merupakan kekuatan tertinggi dari Raja Keadilan Michael. Feldwee yang kehilangan lengannya bergegas melindungi Udra. Tetapi, hal tak terduga telah terjadi. Feldwee telah ditusuk Udra tepat di jantungnya. Udra mengatakan, Hahaha, Hey, Feldwee. Merasa terhormatlah bisa berguna bagiku. Kekuatanmu akan kukunakan lebih baik lagi. Pada saat ini, Udra akan menyerap kekuatan Feldwee gitu, Pak. Dan saat inilah, bisa dipastikan dengan pasti, Udra telah hilang sempurna. Dan yang berada pada diri Udra adalah Justice King Michael. Dikarenakan reinkarnasi berkali-kali, jiwa Udra telah dikonsumsi dan melemah. Udra pun akhirnya diregut oleh Justice King Michael. Dan tujuan sebenarnya dari Justice King Michael adalah untuk membangkitkan tuannya, yaitu Veldenava. Raja keadilan adalah keterampilan Veldenava yang telah diberikan kepada Kaisar Udra. Dan keterampilan Udra sendiri sebenarnya adalah Raja Perjanjian. Akan tetapi, Raja Perjanjian telah menghilang dan tidak diketahui. Dan sebenarnya, Raja Perjanjian telah berada pada diri Rimuru gitu, Pak. Rimuru dan Veldora pun terkejut melihat hal tersebut. Sementara Felgrin yang berada pada diri Rimuru sangat sedih sekali bahwa orang yang dia cintai telah menghilang. Sial pun mengatakan, jika aku berada dalam posisi yang sama dengan Raja Keadilan, aku pasti akan melakukan hal serupa. Aku pasti akan bertujuan untuk membangkitkan tuan sejati, yaitu Tuan Rimuru. Dan kita kembali ke tempat Michael. Dan tiba-tiba, muncullah sosok yang datang secara tiba-tiba menyerang Felgrin yang ingin melepaskan diri dari Michael. Sosok tersebut adalah Primordial Angel Felthway. Rimuru yang cuma nonton terkejut lagi. Rimuru mengatakan bahwa itu adalah Felthway yang sebelumnya telah berhadapan dengan Diablo dan telah dibiarkan Diablo pergi. Rimuru berpikir bahwa Felthway adalah orang yang tidak bisa di kalahkan oleh Diablo. Tapi Rimuru juga merasa bahwa Diablo itu kuat. Mungkin Diablo hanya bermalas-malasan. Fakta dari kejadian sebelumnya adalah teror yang diberikan Diablo kepada Felthway adalah nyata. Dan itu menyatakan bahwa Diablo hanya bermalas-malasan gitu, Pak. Dan pada akhirnya, Felgrin di sana telah lenyap. Dan kekuatan Felgrin telah menjadi milik Michael. Sedangkan Rudra telah hilang sepenuhnya. Dan selanjutnya, dengan menyerap Felzard dan Veldora, Michael akan dapat membangkitkan tuannya yaitu Fel dan Ava. Sion, Testarossa, dan yang lainnya tak tinggal diam. Mereka meluncurkan berbagai serangan ke arah Michael dan Felthway. Tetapi, semua serangan yang dilancarkan kelompok Benimaru dapat dengan mudah diblokir oleh Raja Keadilan Michael. Dengan pertahanan mutlak The Guard of Castle. Dan di sisi Rimuru, Felgrin juga melihat situasi tersebut. Dan tak terduka, Felgrin mampu melihat pecahan-pecahan jiwa Rudra yang masih ada. Felgrin pun ingin keluar dari penjara tak terbatas milik Rimuru. Tapi, itu dihentikan oleh Rimuru. Dikarenakan bahwa, Skill King of Chirty milik Felgrin adalah seri keterampilan Malaikat. Faktanya, pemegang keterampilan tertinggi sistem Malaikat tidak dapat melawan Raja Keadilan Michael. Jika Felgrin keluar, itu akan dengan mudah didominasi oleh Michael. Dengan mengetahui hal tersebut, Felgrin ingin menangis dan bersedih. Akan tetapi, hal tak terduka terus terjadi. Sion ingin menyatukan King of Chirty dengan Raja Perjanjian Rimuru. Jika kemampuannya tetap seperti itu, itu akan dikuasai oleh Raja Keadilan. Kalau begitu, ubah saja kemampuannya. Aku menemukan lingkaran dominasi di Raja Perjanjian. Jadi, aku menggunakannya untuk menciptakan kemampuan baru untuk mus sambil membuangnya. Felgrin pun terkejut. Dia telah diberikan sebuah harapan. Dari penyatuan Raja Perjanjian dan Raja Kasih Felgrin, itu telah berevolusi menjadi Flame God juga. Meskipun Raja Perjanjian telah diberikan kepada Felgrin, itu hanyalah ampas atau sisa-sisa Raja Perjanjian. Dan inti dari kekuatan Raja Perjanjian sebenarnya akan diwarisi oleh The King of Harvest. Dan itu adalah keterampilan yang akan telah didapatkan Rimuru. Siel telah melakukan segala macam pekerjaan yang sangat luar biasa. Menurut Siel, karena dia memberikan Raja Perjanjian Uriel ke Felgrin, jiwa Raja Perjanjian sepertinya bereaksi kepadanya. Singkatnya, masih ada kemungkinan untuk menemukan potongan-potongan itu dan mendaur ulangnya. Rimuru akhirnya telah membebaskan Felgrin. Felgrin pun sangat berterima kasih kepada Rimuru. Felgrin selesai dengan malu-malu dan tersenyum. Dan akhirnya, pergi untuk menemukan jiwa rudra yang tersebar di seluruh dunia. Meskipun itu sulit, ada perasaan bahwa Felgrin akan mampu melakukannya. Dan di sisi lain, The Guard of Castle Michael sangatlah kuat dan tidak mampu ditebus oleh amukan Sion. Sementara itu, Benimaru dan Diablo hanya nonton di pinggir pojokan itu, Pak. Felgrin tertawa keras. Ia mengincar celah dan menyerang kelompok Benimaru dengan kekuatan dimensi ruangnya. Tapi, sekitar itu, Rimuru datang dengan sekejap dan menghintikan serangan Feltwee. Michael pun berkata kepada Rimuru, Jadi, kamu tidak bersembunyi untuk mengawasiku lagi. Aku berpikir bahwa kau mencoba menggunakan pengorbanan rekanmu untuk menemukan cara untuk menyiasatiku. Rimuru pun menjawab dalam hatinya, Aku sama sekali tidak berpikir untuk mengorbankan temanku. Tetapi, dia setengah benar bahwa aku telah mengawasinya. Dengan mempertimbangkan banyak hal yang diluar prediksi, Rimuru mengatakan dengan tegas kepada Michael, Jika ada yang berani menyerangku dan teman-temanku, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Sehingga, mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal podoh seperti itu lagi. Michael pun menjawab, Kalau begitu, aku akan mundur dulu. Feltwee dan Michael mengangkat kepalanya untuk menunjukkan kemundurannya dan pergi. Tidak ada satupun orang yang tahu kemana mereka telah pergi. Dan pada akhirnya, kemenangan telah telah dimenangkan Rimuru tanpa adanya korban jiwa di pihak Rimuru. Mereka pun merayakan kemenangannya. Dan di samping itu, Felgrin terus menerus mencari jiwa-jiwa Rudra yang tersebar di dunia. Felgrin sangat telah mencintai Rudra. Dan pada akhirnya, di tengah kota metropolis dengan gedung-gedung tinggi, dia melihat remaja itu. Remaja itu memiliki semua bagian lainnya. Pecahan-pecahan jiwa yang tidak dapat dilihat oleh siapapun menyatu dengan remaja itu seakan terserap. Dan, leg novel Tensei Sitera Slam Daktaken Vol. 15 telah berakhir sampai disini. Dan kita lanjut di volume berikutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Tentu saja di warga anime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!